Peninggalan pusaka keramat jilid tuju. Siapa yang mencari aku? Tawoling mendengar suara. Tawoling terkejut setengah mati, dia langsung menolahkan kepalanya. Orang yang berdiri di bawah pohon liu yang besar itu ternyata memang kakek yang dilihatnya memangguli cunju tadi. Dia mengenakan pakaian berwarna abu-abu, tubuhnya kurus seperti lidi. Tangannya masih menggenggam batang bambu. Kakek itu mengenakan jubah besar. Dilihat dari jauh seperti sehelai jubah yang digantungkan di bawah pohon. Tawoling segera maju ke depan dan menjura dalam-dalam. Buampua Tawoling menghadap lociampua tidak usah banyak peradatan. Apakah kedatanganmu ini ingin memohon aku menawarkan racun yang mengendap dalam tubuh mutanya orang tua itu sambil mengangkat batang bambunya dan menahan gerakan tubuh Tawoling? Pasti aku terkena sejenis racun yang aneh makanya timbul bercak-bercak merah di seluruh wajah dan leher tapi aku tidak merasakan apa-apa, hanya sedikit gatal di bagian leher. Lebih penting menanyakan keadaan Litoako, ujar Tawoling dalam hati. Lociampua, orang yang kau panggul tadi adalah sahabat baik Boampua. Bagaimana keadaannya sekarang tanya gadis itu? Hektometer. Delapan bagian hampir mati, dengus orang berjubah abu-abu itu. Lociampua, apakah masih ada harapan untuk menolongnya Tawoling bertanya dengan panik. Kalau sudah sampai di lengcoaki otomatis akan tertolong hati Tawoling menjadi lega mendengar jawaban orang tua itu. Hitung-hitung rejekinya dan licunju cukup besar. Setelah melalui beberapa kali cobaan, ternyata masih bisa meloloskan diri dari kematian. Justru ketika hatinya masih merasa senang, dia mendengar orang tua itu berkata lagi. Tetapi kau sendiri, aku tidak berjanji bisa menyembuhkannya. Apakah racun yang mengendap dalam tubuhku demikian hebat Tawoling bertanya dengan hati terkesiap. Apakah ular yang menggigitmu itu warnanya belang-belang merah putih dan bagian ekornya terdapat sepasang kelilingan serta besarnya setelunjuk tangan? Ular itu bernama Tohwamia, nasib bunga toh. Setelah digigit olehnya, di seluruh wajah timbul bercak-bercak merah, lalu tidak bisa tertolong lagi lociampua. Ular itu tidak menggigit Boampua, tapi Boampua yang menggigitnya, jawab Tawoling dengan tertawa getir. Omong kosong orang, ua itu terkejut hukan main. Mana mungkin Hoampu berani berbohong Tawoling segera menuturkan secara ringkas apa yang dialaminya setelah terlempar dari kereta yang ditumpangi gadis cantik itu. Orang tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sepasang Matanfa menatap Tawoling dengan tajam ketika gadis itu menyelesaikan ceritanya. Kalau begitu, Tohwamia mati di tangan bohati Tawoling terkejut melihat orang tua itu tiba-tiba menjadi marah. Dia memberanikan dirinya menjawab. Boampua tidak tahu ular itu peliharaan lociampua sehingga dalam keadaan terpaksa, Boampua menggigitnya sampai mati, wajah orang tua itu berubah lembut kembali. Mari ikut aku ke dalam pondok, dia membalikan tubuhnya dan melalui beberapa batang pohon liut tersebut. Tawoling segera mengikutinya dari belakang. Ular-ular yang melingkar di atas ranting-ranting pohon seakan takut sekali kepada si orang tua. Mereka menyurutkan tubuhnya dan bersembunyi di balik gerombolan di daunan. Diam-diam Tawoling merasa heran. Setelah masuk ke dalam pondok, Tawoling melihat keadaan di dalamnya sangat teratur dan rapi. Kursi dan meja juga bersih sehingga tidak terlihat setitik debu pun. Tawoling sadar orang tua ini pasti menyukai kebersihan. Tanpa disengaja kau telah makan dua butir buah merah itu. Namanya Tehiyatko, buah darah bumi. Buah itu memang aneh, juga langka. Bila tidak melihat darah manusia, selamanya buah itu tidak akan matang. Pada saat itu lukamu parah sekali, kau memuntahkan darah beberapa kali. Darah itulah yang terhisap oleh buah Tehiyatko itu sehingga secara kebetulan kau berhasil menikmati cairannya yang menetes ke dalam mulutmu. Hal ini membawa suatu keberuntungan bagi dirimu. Dengan bantuan cairan buah itu, racun ular kecil itu jadi terdesak di salah satu bagian tubuhmu, tidak terpencar kemana-mana. Kalau tidak tentu saat ini kau sudah mati. Tidak usah khawatir, dengan bantuanku, racun itu pasti dapat terdesak keluar. Tapi apakah akar dan daun pohon Tehiyatko itu sempat kau cabut atau tidak ada sahut Tawoling? Dia segera mengeluarkan kepalan akar dan daun tanaman itu dari dalam saku pakaiannya. Orang tua itu seakan melihat benda pusaka saja, dia langsung mengulurkan tangannya menyambut akar dan di daunan itu ikut aku katanya kemudian. Mereka masuk ke ruangan yang lain. Di sana terdapat berbagai jenis botol yang terbuat dari batu kumala. Botol-botol. Itu berjejar pada sebuah rak yang menempel di dinding pondok. Di atas sebuah balai-balai, berbaring melicunju. Ketika Tawoling memperhatikannya dengan seksama, dia terkejut setengah mati. Tanpa sadar mulutnya mengeluarkan suara seruan terkejut. Ternyata wajah licunju saat itu pucat pasi dan demikian putihnya seperti selembar kertas. Tampangnya bahkan lebih tidak enak dilihat daripada orang mati sekalipun. Padahal ini sudah ada dalam dugaan Tawoling, tapi dia tetap merasa terkejut juga ketika melihatnya langsung. Apalagi di atas tubuh licunju terdapat beberapa ekor ular kecil berwarna kebiru-biruan. Dapat dipastikan semuanya merupakan ular berbisa dan ular-ular itu bukan hanya merayap di tubuh licunju, bahkan membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit setiap urat darah yang penting di tubuh pemuda itu. Melihat keadaan itu, jantung Tawoling langsung berregup keras. Perasaannya memang sangat mengkhawatirkan keadaan licunju. Dia langsung mempunyai pikiran kakek tua ini pasti bukan orang baik-baik. Membawa pikiran itu, dia segera membalikan tubuhnya kemudian membentak. Apa yang kau lakukan pada diri Lito Ako orang tua aneh itu hanya menundukan kepalanya mempermainkan akar dan didaunan yang diberikan oleh Tawoling tadi. Terhadap pertanyaan Tawoling yang kasar, dia seakan tidak mendengarnya. Kau mencelakai Lito Ako sedemikian rupa, kau malah mengatakannya sedang menolongnya Tawoling membentak lagi sambil melangkahkan kakinya. Siapalah yang mencelakai Lito Ako mu tanyanya dingin. Tawoling tidak tahu masalah yang sebenarnya, dia menganggap orang tua itu mencelakai licunju malah sengaja mungkir. Pemuda itu sudah melalui berbagai penderitaan bersama-sama dengannya, meskipun kokonya. Tawoling kan membunuh Lipo, abangnya licunju, tetapi hubungan mereka baik-baik saja. Apalagi di dalam hati sudah timbul perasaan sukanya kepada pemuda itu, mana sudi dia menerima begitu saja Lito Ako-nya dicelakai orang? Pokoknya dia harus membalaskan dendam bagi Lito Ako. Walaupun Tawoling menyadari bahwa orang tua itu bukan tokoh sembilarangan, tetapi hawa amarah dalam dadanya telah meluap. Dia tidak berpikir panjang lagi. Kering! Dia mencabut pedang dari selipan ikat pinggangnya kemudian melancarkan sebuah serangan ke arah si orang tua. Wajah kakek itu langsung berubah melihat tindakannya. Bocah cilik, tampaknya kau benar-benar sudah bosan hidup tubuhnya hanya menggeser sedikit. Serangan Tawoling segera melesat lewat di sampingnya. Sejak meneguk cairan buah teh Yatko, tenaga dalam Tawoling sudah bertambah kuat. Gerakan tubuhnya juga jauh lebih ringan, hanya saja dirinya sendiri belum menyadarinya. Sampai keadaannya menjadi panik karena memikirkan keselamatan Li Chun Ju, dia melancarkan jurus serangan ke arah orang tua tadi. Hatinya baru terkesiap, diam-diam dia berpikir dalam hati. Dia sering mengatakan aku tidak becus mempelajari paksian kiam. Setelah bertahun-tahun melatihnya masih belum menunjukkan kebolehan apa-apa. Kalau dibandingkan dengan Koko, terpautnya jauh sekali. Tetapi seranganku ini cepat dan keji, sehingga jurus menteri mempertahankan negara ini menunjukkan kehebatannya. Nyalinya jadi besar menemukan kemajuan dirinya. Melihat orang tua itu mengelakkan serangannya, tubuhnya segera berputar dan melancarkan jurus sastrawan meniup seruling. Pedangnya mula-mula dilintangkan seperti orang yang sedang meniup seruling, kemudian kakinya maju setengah tindak dan sekonyong-konyong pedangnya menghunjam ke depan. Timbul bayangan bunga-bunga dari gerakan pedangnya, cahaya keperakan berkilauan. Pedangnya bergerak lurus mengancam tenggorokan si orang tua. Kakek tua itu mengeluarkan suara dengusan dingin dari hidungnya. Benar-benar bocah yang belum mengerti urusan tubuhnya disurutkan, kakinya tidak bergerak. Dengan mudah lagi-lagi dia menghindarkan diri dari serangan taoling. Hati gadis itu semakin lama semakin sewot. Gerakan kakek ini aneh sekali, pikirnya dalam hati. Seandainya saat ini dia bisa berpikir dengan tenang dan kepala dingin, meskipun ilmunya mengalami kemajuan, tetapi dua kali berturut-turut dia melancarkan serangan dan semuanya dapat dihindarkan dengan mudah oleh orang tua itu. Hal ini membuktikan ilmu kepandayan orang tua itu jauh lebih tinggi daripadanya. Apabila dia langsung menghentikan serangannya, mungkin tidak sampai menimbulkan berbagai masalah di hari kelak. Tetapi sayangnya dia terlalu panik melihat keadaan licunju. Orang yang dilanda emosi memang biasanya tidak berpikir panjang. Dua kali serangannya yang gagal malah membuat hati taoling semakin panas. Pergelangan tangannya digetarkan. Pedangnya diputar kemudian tiba-tiba tubuhnya menerjang ke depan. Dengan posisi agak miring, dia mengerahkan jurus kakek tua menggang keledai. Serangannya yang ketiga kali ini semakin hebat dan ganas. Mimik wajah orang tua itu sejak tadi memang sudah tidak enak dipandang. Ketika serangan ketiga taoling meluncur datang, wajahnya yang tersorot cahaya pedang malah menyiratkan kegusaran. Tangan kanannya memasukkan akar dan didaunan teh yatko ke dalam jubahnya. Tubuhnya bergerak sedikit dengan gaya tenang. Dia malah maju menyongsong pedang taoling yang sedang meluncur ke arahnya. Tiba-tiba tangannya yang seperti tengkorak itu. Mengulur ke depan. Belum sempat taoling menghindar, tahu-tahu pergelangan tangannya telah dicengkeram oleh orang tua itu. Taoling merasa terkejut, mendadak serangkum angin kencang sudah menahan gerakan pedangnya. Hatinya terkesiap. Saat itu dia baru teringat, kakek ini berilmu tinggi. Seandainya dia ingin membunuh Li Chun Ju, tentu dia tidak akan menggunakan ularnya yang kecil-kecil tapi berbisa itu. Keadaan Li Chun Ju sedang terluka parah. Sekali hantam saja nyawanya pasti melayang ketika dia ingin menanyakan hal itu sampai jelas, terlambat sudah. Tangan orang tua yang seperti tengkorak itu telah mencengkeram pergelangan tangannya rat-rat. Persendian pergelangan tangannya terasa nyeribukan kepalang. Keringat yang membasai keningnya menetes dengan dras. Orang tua itu memuntir tangan Taoling. Gadis itu merasa setengah badannya seakan lumpuh. Kelima jari tangannya merenggang, pedang parak pun terlepas dari tangannya. Terdengar orang tua itu membentak dengan suara yang di dalam. Sudah 20 tahun lebih, tidak ada seorang pun yang berani turun tangan kepadaku. Siapa kau sehingga nyalimu demikian besar? Hah tadinya Taoling Niasih ingin berdebat, tetapi pergelangan tangannya masih dicengkeram oleh kakek tua itu. Dia mencoba menghimpun hawa murni dalam tubuhnya untuk memberikan perlawanan, ternyata rasa sakitnya semakin menjadi. Keringat dingin mengucur semakin deras. Maka dia tak sanggup lagi membuka suara. Tampak sepasang mesi orang tua itu memancarkan hawa pembunuhan yang tebal. Hati Taoling semakin merasa ketakutan. Baru saja dia berusaha berteriak, tiba-tiba dari luar. Pondok berkumandang suara seorang gadis yang nyaring dan merdu. Apakah lengco asian sing ada di rumah? Hular-ular peliharaanmu semuanya tidak becus. Wajah orang tua itu tiba-tiba berubah. Tangannya yang mencengkeram pergelangan tangan Taoling mengendur. Tetapi belum sempat gadis itu melakukan gerakan apa-apa, jalan darah di bawah leher dan pundaknya sudah tertotok. Ker, turun tangannya cepat sekali. Antara aku dan kalian selamanya tidak pernah ada hubungan apa-apa. Untuk apa kau mencari kuujar orang tua itu dengan ada marah. Saat itu jalan darah Taoling sudah tertotok. Gadis itu tidak bisa bergerak atau bersuara. Tetapi telinganya masih dapat mendengar dengan jelas. Dia mengenali suara di luar pondok seperti suara si gadis secantik bidadari yang melemparkannya keluar dari kereta. Terdengar gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Lengco asian sing, tempat tinggal kita demikian dekat, sejak dulu seharusnya kita mempunyai hubungan. Karena itu, aku sengaja datang berkunjung. Mengapa si an sing malah tampaknya kurang senang ujar gadis yang ada di luar pondok itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Lengco asian sing, si kakek tua, bimbang sejenak, kemudian dia keluar juga dari ruangan itu sekaligus merapatkan pintunya. Tau Ling tidak bisa melihat keadaan di luar. Akan tetapi dia masih bisa mendengar pembicaraan antara Lengco asian sing dengan gadis itu. Ada petunjuk apa yang hendak kau berikan? Silakan katakan langsung ada suaranya terdengar agak angkuh, namun di dalamnya terselit sedikit kekhawatiran. Sekali lagi gadis itu tertawa cekikikan. Aku mendengar berita, bahwa salah satu dari dua orang yang kupungut tempoh hari dan kuanggap akan menjadi mayat, bahkan kau hidupkan lagi. Seandainya orang itu benar-benar tidak mati, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, aneh. Aku tinggal di sini sudah lama, selamanya tidak pernah menginjakan kaki keluar dari wilayahku ini, mana mungkin ada orang yang kutolong suara tertawa gadis itu masih terdengar terus. Lengco asian sing, harap jangan mungkir lagi. Orang yang melihatmu itu sudah mengatakan terus terang. Masalah ini besar sekali. Selamanya kau hidup menyempilkan diri di tempat ini, untuk apa tanpa sebabmu sebab kau mencari perkara karena orang itu ucap gadis cantik itu sambil tertawa terkekeh-kekeh yang tiada henti-hentinya. Ikonio, apa yang kau katakan, aku tidak mengerti sama sekali Lengco asian sing tertawa dingin. Lengco asian sing, taruhlah di hadapanku kau masih bisa mungkirkah sudah menyembunyikan orang itu, tetapi kau ingin mengelabdomi aku. Tapi biar bagaimana kau tidak bisa mengelabui tiga iblis keluarga leng dari gunung lingsan, kuil ceo, ujar gadis cantik itu sambil tertawa terbahak-bahak. Lengco asian sing tampaknya terkejut setengah mati. Untuk sesaat dia sampai berdiam diri. Tiga iblis dari keluarga leng, tiga iblis dari keik keluarga leng nada suaranya mengandung kegentaran yang tidak terkirakan. Tidak salah. Tiga iblis dari keluarga leng, secara diam-diam mereka telah menyusup ke wilayah barat ini. Karena orang yang kau tolong itu sudah memergoki mereka. Maka dari itu, biar bagaimanapun mereka ingin membunuh orang itu. Coba kau pikirkan baik-baik, apakah kau sendirian sanggup menghadapi mereka sekali lagi Lengco asian sing terdiam. Tau Ling yang ikut mendengarkan sampai mengernyitkan keningnya. Tiga iblis dari keluarga leng yang disebut gadis itu pasti ketiga orang bertopeng yang mencelakai aku dan Lito Aku itu. Selama ini aku sering mendengar cerita tentang tokoh-tokoh di dunia kengau dari ayah dan ibu. Mengapa belum pernah mendengar mereka menyebut nama tiga iblis keluarga leng dari gunung liang sandi kui ceo gumam tau ling dalam hati. Ikonio, orang yang kau katakan itu laki-laki atau perempuan tanya Lengco asian sing. Lengco asian sing, apakah kedua orang itu benar-benar tertolong olahmu? Kalau memang benar, aku menginginkan kedua-duanya. Entah Lengco asian sing bersedia memandang muka ayah dan menyerahkannya kepada ku hati tau ling panik sekali mendengar permintaan gadis itu. Dia sadar meskipun wajah Lengco asian sing selalu dingin dan tidak enak dilihat, tapi bagaimanapun dia merupakan cuan penolong bagi li cunju. Saat ini penuh idah itu masih terbaring di atas balai-balai, wajahnya pucat palsi, namun setidaknya masih hidup. Sedangkan gadis itu memang cantik jelita bagai bidadari, tapi hatinya kejam, dan turun tangannya keji. Seandainya terjatuh ke tangan gadis itu, tentu akibatnya mengerikan. Karena itu, dia berharap Lengco asian sing menolak permintaannya. Lengco asian sing merenung sekian lama. Kemudian baru terdengar suaranya kembali. Ikonio, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan, tanya orang tua itu. Mengapa Lengco asian sing demikian sungkan? Ada apa silakan katakan saja, kedua orang itu, baik yang yaki-laki maupun yang perempuan tidak memiliki ilmu yang seberapa hebat. Boleh dibilang bocah masih hingusan dalam ilmu silat. Tapi mengapa tiga iblis dan nonai sendiri demikian memandang tinggi mereka dan mengejarnya sampai kemanapun Ujar Lengco asian sing? Gadis itu berdiam diri beberapa saat. Tiga iblis dari keluarga Leng mengejar mereka karena jejak mereka datang ke wilayah barat secara tiba-tiba dipergoki oleh kedua orang itu. Mengenai aku sendiri, Lengco asian sing, bisakah kau mengurangi rasa ingin tahu mu ikonio, apakah kau kira bisa menggerta aku sahut orang tua itu? Pembicaraan kedua orang itu terdengarnya sungkan sekali. Tetapi dainadanya siapapun dapat mengetahui bahwa mereka sedang saling berkutep, dan siapapun tidak ada yang sudi mengalah. Lagi-lagi gadis itu tertawa cekikikan. Suara tawa itu demikian merdu, tetapi di dalamnya terselip pengaruh yang kuat dan membuat orang bergidi. Lengco asian sing, dengan kekuatanku seorang diri, tentu saja aku tidak berani menekanmu. Tetapi syok-syok, paman, ku masih ada di luar. Dia sedang menunggu jawaban dari kutawoling yang mendengarkan pembicaraan mereka dari ruang sabtunya langsung menyadari, bahwa orang yang dipanggil syok-syok oleh gadis itu pasti si orang tua bertubuh kurus yang ikut menyuapinya di dalam kereta tempoh hari. Entah apa yang dikatakan Lengco asian sing. Tawoling berusaha mendengarkan dengan seksama. Tetapi keadaan di ruang satunya bahkan sunyi-senyap. Sampai beberapa saat, baru terdengar Lengco asian sing berbicara. Namun suaranya begitu lirih sehingga Tawoling tidak berhasil mendengarkannya. Kalau begitu, sekarang aku mohon diri sahut gadis itu. Tawoling memang tidak tahu apa yang dibicarakan Lengco asian sing kepada gadis itu, tetapi mendengar gadis itu berpamitan, setidaknya perasaan Tawoling menjadi lega. Maaf tidak mengantar sampaikan salam kepada ayah dan pamanmu ucap Lengco asian sing. Suara pintu terbuka disusul dengan suara ringkikan kuda lalu derap langkahnya yang menjauh. Pasti gadis cantik itu datang dengan keretanya yang mewah dan sekarang sudah pergi lagi. Tidak lama kemudian, Lengco asian sing masuk lagi ke dalam rumah. Dia menatap Tawoling beberapa saat. Pandangan matanya agak aneh. Tetapi Tawoling tidak bisa menerka apa maksud hatinya. Orang tua itu mengulurkan tangan dan menepuk kedua jalan darahnya yang tertotok. Sekarang Tawoling bisa bergerak juga bisa berbicara. Dia segera bertanya kepada Lengco asian sing, Loh Cian Pual, apakah Iko Unio itu sudah pergi? Siapa dia sebetulnya tidak lama lagi kau pasti tahu sendiri, buat apa bertanya ujar Lengco asian sing sambil tersenyum aneh. Tawoling tidak tahu apa yang terkandung dalam hati kakek itu. Terpaksa dia menghentikan pertanyaannya. Lengco asian sing mengulurkan tangannya mengambil salah sebuah botol dari ratusan botol yang berjajar di rak dinding. Dituangkannya tiga butir pil kemudian berkata, Minumlah tiga butir pil ini. Dalam waktu satu kentungan kecuali mengedarkan hawa murni dalam tuhuh, tidak boleh sebarangan bergerak. Besok bila melihat ada bercak-bercak merah di telapak tanganmu, kau baru temui aku lagi. Tawoling melihat orang tua itu sudah melupakan urusan pertarungan mereka tadi. Hatinya malah jadi tidak enak. Loh Ciam Pual, maafkan kesalahan Bu Ampua tadi ucap Tawoling tidak perlu banyak bicara tukas orang tua itu. Loh Ciam Pual, entah bagaimana keadaan Lito Ako? Apakah membahayakan jiwanya? Tanya Tawoling sambil matanya melirik Lichunju. Leng Coa Sian Sing tersenyum-senyumannya kali ini juga terasa tidak wajar. Sekali lagi Tawoling tertegun. Entah apa yang dirahasiakan orang tua ini? Setelah tersenyum, Leng Coa Sian Sing berkata dengan perlahan, di saat kau mendesak racunmu ke telapak tangan, mungkin dia sudah dapat berbicara. Tawoling melihat keseriusannya. Rasanya orang tua itu tidak mungkin berdusta. Perasaan Tawoling jadi lega. Dia segera menepi ke sudut ruangan dan bersilah sambil memejamkan mata. Sejak meneguk cairan buah teh Yatko, aliran darah Tawoling beredar dengan lancar. Hawa murni dalam tubuhnya bahkan seperti meluap-luap. Tidak berapa lama kemudian, dia memusatkan seluruh konsentrasinya untuk mendesak racun di dalam tubuhnya ke bagian telapak tangan. Meskipun demikian, suara di sekelilingnya masih bisa terdengar dengan jelas. Entah berapa lama dia duduk bersila, tiba-tiba Tawolingannya mendengar suara Leng Coa Sian Sing. Racun ular itu sudah terdesak ke bagian telapak tanganmu. Kau sudah boleh bangun sekarang masa begitu cepat sudah satu kentungan tanya Tawoling bingung. Tawoling membuka matu dan menolahkan kepalanya. Tampak Li Chun Ju sudah duduk bersandar. Wajahnya tampak masih pucat, tetapi dia sudah bisa tersenyum. Lito Ako, apakah kau sudah sembuh? Tawoling bertanya dengan gembira. Boleh dibilang aku sudah sampai di depan pintu neraka, tetapi ditarik kembali, sahut Li Chun Ju. Tawoling masih ingin berbicara dengan Li Chun Ju, tetapi dicegah oleh Leng Coa Sian Sing. Tawoling menolahkan kepalanya. Tampak tangan orang tua itu menggenggam sebatang jarum sepanjang 3 inci, sinarnya berkilauan. Rentangkan telapak tanganmu, aku akan mengeluarkan cairan racun di dalamnya. Tawoling mengulurkan telapak tangannya. Hatinya terkejut tidak kepalang. Tampak telapak tangannya penuh dengan bercak-bercak merah berbentuk bunga BWE. Begitu idahnya sehingga tampak seperti lukisan. Tetapi kalau dipandang lama-lama agak mengerikan seakan mengandung sesuatu kegeban yang sesat. Baik telapak tangan kiri maupun kanan, kedua-duanya dipenuhi hercak yang sama. Tawoling sudah melihat kehebatan Leng Coa Sian Sing menyembuhkan Li Chun Ju. Hatinya semakin yakin dengan keahlian orang tua itu. Kedua telapak tangannya diulurkan ke depan dan diletakkan di atas meja. Leng Coa Sian Sing segera menusuk bagian tengah gambar bunga Toh yang ada di telapak tangan gadis itu dengan jarumnya. Kemudian dengan menggunakan jari tangannya dia menekan pinggiran bercak bunga Toh itu. Jarum emas yang digunakan Leng Coa Sian Sing cukup besar. Tawoling yakin, asal sekitar tempat yang ditusuk tadi ditekan kuat-kuat, racun ular tadi pasti akan menyembur keluar. Tetapi setelah menekan heberapa kali, tampak wajah Leng Coa Sian Sing menunjukkan perubahan. Warna bercak bunga. Toh di telapak tangan Tawoling masih berwarna merah segar, tidak memudar sedikitpun. Aneh sekali dia mencabut jarum tadi. Dan ditusukannya kembali ke bercak bunga Toh yang kedua. Di setiap telapak tangan Tawoling memang ada bercak lima kuntum bunga Toh. Tetapi sampai semuanya ditusuk dan ditekan oleh Leng Coa Sian Sing, bercak itu tetap saja tidak ada setitikpun racun ular yang keluar. Loh Cian Pual, apakah racunnya tidak dapat dikeluarkan tanya Tawoling penasaran. Leng Coa Sian Sing tidak langsung menjawab. Dia mengulurkan tangannya untuk merabah denyut nadi di pergelangan tangan Tawoling. Kemudian dia menyimpan kembali jarum emasnya. Racunnya tidak dapat dikeluarkan lagi ucapnya. Tapi, aku tidak apa-apa ucap Tawoling tertegun. Kau tidak akan apa-apa sahut Leng Coa Sian Sing. Tadinya Tawoling mengira Leng Coa Sian Sing hanya membesar-besarkan hatinya. Loh Cian Pual, katakan terus terang aku sudah mengatakan yang sebenarnya berkata sampai di sini, dia menjadi bimbang sesaat. Kemudian dia baru melanjutkan kembali kata-katanya. Lain kali apabila kau bergebrak dengan seseorang, harap jangan menggunakan kekerasan. Terlebih-lebih terhadap saudara kandungmu atau saudara seperguruanmu sendiri, jangan sekali-kali mengadu pukulan Loh Cian Pual. Apa maksud kata-katamu barusan tanya Tawoling? Hatinya bimung setelah mendengar nasihat dari Leng Coa Sian Sing. Pokoknya kau turuti saja perkataanku tadi. Tidak usah banyak tanya ucap Leng Coa Sian Sing. Tawoling tahu, percuma dia bertanya terus, karena itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Enam hari teiah berlalu. Luka dalam yang diderita Li Chun Ju sudah mulai sembuh. Dia sudah bisa bergerak dan berjalan. Pada hari ketujuh, Tawoling sedang berbincang-bincang dengan pemuda itu di ruangan dalam. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang gadis. Leng Coa Sian Sing, aku datang untuk memenuhi perjanjian. Begitu mendengar suara itu, Tawoling segera mengenalinya bahwa itu suara si gadis berpakaian putih. Hatinya terkejut sekali. Dari celah pintu dia mengintip keluar. Dia melihat gadis itu sudah masuk ke dalam pondok. Ternyata kedatangan Iko Unio tepat waktu sekali sambut Leng Coa Sian Sing. Li Chun Ju yang duduk di samping Tawoling segera melihat perubahan hebat pada wajah gadis itu. Tawo Ko Unio, siapa yang datang tanyanya lirih. Dengan tergesa-gesa dan nada berbisik Tawoling segera menceritakan pengalamannya ketika ditolong gadis itu. Tiba-tiba wajah Li Chun Ju juga jadi pucat pasi. Dia bermargaitanya Li Chun Ju. Tawoling tidak menjawab, dia hanya mengganggukan kepalanya. Bagaimana dengan luka kedua orang itu tanya gadis itu lagi? Sudah sembuh. Iko Unio adalah orang yang aku percayai. Apakah benda yang sudah dijanjikan itu dibawa? Kalau tidak, aku tidak akan menyerahkan kedua orang itu kepada Ko Unio sahut Leng Coa Sian Sing. Mendengar sampai di sini, hati Tawoling semakin terkesiap. Tidak heran Leng Coa Sian Sing mengobati mereka dengan hati-hati, ternyata dia menginginkan suatu benda dari si gadis cantik itu. Benar-benar hati manusia sulit dirabah. Tawoling segera menoleh kepada Li Chun Ju. Pemuda itu memberikan isyarat dengan tangannya sambil berkata, Taoko Unio, kita tidak boleh terjatuh ke tangan orang si itu dalam keadaan gugup Tawoling mengintip lagi dari celah pintu. Tampak gadis itu mengeluarkan sebuah lemcana berbentuk persegi dan panjangnya satu cun. Warnanya keperakan berkilauan. Tidak terlihat jaias tulisan apa yang tertera di atasnya. Ayah bilang, penggunaan tiga kali terlalu banyak. Kau hanya boleh menggunakannya sebanyak dua kali, kemudian langsung dikembalikan kata gadis itu. Ketika melihat lencana perak itu, hati Taoling agak tergerak. Dia rasanya pernah mendengar orang mengatakan sesuatu tentang lencana semacam itu. Tetapi karena hatinya sedang panik, untuk sesaat dia tidak bisa mengingatnya kembali. Tampaknya masih ada sedikit pembicaraan yang akan berlangsung di antara mereka. Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri? Taoling dan Li Chun Ju bergegas meloncat keluar lewat jendela. Taoling memapah Li Chun Ju dan herlari ke depan. Baru lari sejauh dua depa, dia sudah mendengar suara gadis itu bertanya. Leng Chou Ashyang Sing, di mana kedua orang itu? Eh, tadi mereka masih ada di sini. Mungkinkah mereka sudah melarikan diri jawah Leng Chou Ashyang Sing dengan nada terkejut? Pada saat ini Taoling baru menyadari bahwa tujuh hari yang lalu, Leng Chou Ashyang Sing telah mengkhianati mereka bahkan menukar jiwa mereka dengan sesuatu benda. Karena itu, setelah si gadis yang cantik itu pergi, dia memperlihatkan sinar mala dan senyuman yang aneh. Tanpa berpikir banyak lagi, Taoling segera menyeret tangan Li Chun Ju dan bersembunyi di halik sebatang pohon liu yang besar. Iko Unio jangan gusar, asal mereka belum terialu jauh, dengan seruling pemanggil ular ini, kau tidak takut mereka bisa terbang kemana? Kemudian Taoling dan Li Chun Ju juga mendengar suara seruling yang memekakkan telinga. Suaranya melengking dan semakin lama nadanya semakin tinggi. Baru saja suara seruling itu berbunyi, langsung terdengar suara desilan di sana-sini. Ketika melihat ke sekitarnya, kedua orang itu langsung terkejut setengah mati. Ternyata di sekitar mereka bermunculan ular-ular yang entah jumlahnya berapa banyak dan berbagai jenis. Mereka bergerak keluar karena mendengar irama seruling yang ditiup Leng Chou Ashyang Sing. Tauoling dan Li Chun Ju sadar. Leng Chou Ashyang Sing tidak tahu berapa lama mereka melarikan diri, karena itu dia menggunakan seruling untuk memerintahkan ular-ularnya agar mengejar. Mereka khawatir apabila nada seruling itu bertambah tinggi, mereka pasti sulit meloloskan diri dari tempat itu. Dalam keadaan panik, dengan tanpa sadar mereka menolahkan kepalanya. Tampak di tepi sungai berhenti sebuah kereta berwarna putih keperakan, sinarnya berkilauan. Keempat ekor kuda yang menarik kereta itu sedang meringkik-ringkik dengan keras. Hati Tauoling tergerak. Tanpa ragu sedikit pun dia langsung menyeret tangan Li Chun Ju. Mereka berlari menuju kereta tersebut. Meskipun keadaan Li Chun Ju sudah pulih, tetapi luka yang dideritanya tempo hari terlalu parah, apalagi dia tidak mendapatkan buah berkhasiat tinggi tehiatko seperti Tauoling. Saat ini dirinya seperti orang yang tidak mengerti ilmu silat, sebagaimana biasanya orang sehabis menderita sakit parah. Sesampainya di samping kereta, nafasnya tersengal-sengal. Saat itu Tauoling juga tidak memperdulikan lagi batas antara laki-laki dan perempuan. Dia langsung membopong tubuh pemuda itu naik ke atas kereta, dia sendiri juga loncat ke dalam. Suara irama seruling yang ditiup lencoa siang-seng semakin melengking. Terasa angin berdesir-desir, ratusan ular berbisa menyembulkan kepalanya dan menjulurkan hidahnya serta melata ke arah kereta. Ada beberapa ekor yang geraknya lebih cepat. Binatang melata itu sudah sampai di sisi kaki kuda, sehingga kuda itu ketakutan dan meringkik terus. Tauoling segera mengeluarkan beberapa batang senjata rahasia dan dilontarkannya ke arah ular-ular itu. Tangannya yang sebelah sekaligus menggerakkan tali kendali. Keempat ekor kuda itu pun melesat secepat kilat meninggalkan tepi sungai itu. Saking cepatnya kereta itu, telinga Tauoling dan Li Chun Ju sampai mendengar suara angin menderu-deru dari kiri kanan kereta. Mereka bagai melayang di atas angkasa dengan mengendarai awan. Dalam hati Tauoling kagum sekali dengan kuda-kuda pilihan itu. Ketika dia menolehkan kepalanya, lengcoaki hanya tinggal tampak setitik hijau yang kecil saja. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka sudah menempuh jarak 7-8 Li. Masih belum terlihat ada orang yang mengejar. Tauoling baru bisa menghembuskan nafas lega. Lito Ako, kali ini kembali kita berhasil meloloskan diri dari kematian ucap Tauoling sambil menolahkan kepalanya ke arah Li Chun Ju. Takutnya belum tentu sahut pemuda itu. Di samping kereta Tauoling menemukan pecut perak yang digunakan gadis cantik itu. Dia melontarkannya dua kali. Kereta kuda itu meluncur semakin cepat. Meskipun gadis si itu mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, tetapi belum bisa dia mengejar kereta kuda ini, kata Tauoling. Tau Kou Nio, apakah kau tidak pernah mendengar orang mengungkit soal Gin Leng Hia Chiang, lencana perak telapak darah Tauoling langsung tertegun. Hampir saja dia terjatuh dari kereta kuda. Betul. Tadi aku justru melihat gadis itu menyerahkan sebuah lencana berwarna keperakan kepada Leng Chow A Sian Sing serunya ai. Apabila benar Gin Leng Hia Chiang Iki Hau yang mencari kita, rasanya kita tidak mungkin bisa meloloskan diri mendengar Li Chun Ju mengungkit soal Gin Leng Hia Chiang, hati Tauoling semakin ketakutan. Tentu bukan tidak ada sebab-musabatnya, karena empat huruf itu, boleh dibilang tidak ada seorang pun di dunia Kang Owi yang tidak mengetahuinya. Tetapi orang yang benar-benar berani menyebutnya, justru sedikit sekali. Bukan karena apa-apa, tapi karena takut ditimpa bencana.